Assalamualaikum, kita lanjut ya pelajaran kita mengenai filamen. Ya di video ini kita akan belajar menambahkan sebuah panel admin lagi. Jadi selain admin panel, kita punya panel lagi yang lain. Misalnya kita beri nama aja student panel. Oke, kita matikan dulu untuk tenancy, kita tidak belajar tenancy ya, kita offkan dulu mengenai tenancy. Ya multi tenancy, kita ini kasih komen aja bagian tenan. Oke, ya cukup ya. Lalu kita coba refresh. Oke. Kita kasih admin, enter. Oke, sudah masuk. Nah kemudian kalau ada teman-teman yang kemarin bertanya di komentar masalah ini ya. Users, new user. Ada yang error disini, misalnya kita coba ya. Test user. Test user at test.com. Password. Lalu kita coba student. Nah kita create. Oke, disini mau. Nah kenapa? Karena kita buka phpMyAdmin. Oke. Nah lalu kita ke model hash rules. Ini. Struktur. Nah kita setting dia, model type. Yaitu kita tentukan untuk ini, app model user. Nah karena kalau kita tidak tentukan, misalnya kita kasih kosong, change. Ini as define none. Kita save. Lalu misalnya kalau kita tambah lagi yang baru. Contoh. User. Test to. Lalu kita create. Nah error kenapa? Karena kalau model type atau model tipe tidak memiliki default value. Jadi yang diambil hanya nilai dari model ID. Oke. Kemudian role ID. Ya. Nilainya cuma 2. Sedangkan di sini, di model hash rules, kita harus isi 3 kolom. Nah karena kita kan gunakan yang ini. Nah kita ke user resource. Oke ini. Nah ini ya. Kita gunakan di sini. Nah ini karena masalahnya ini. Ini nih. Select macros. Kita tidak bisa isi untuk model tipe-nya. Ya jadi untuk saat ini, seperti itu dulu. Setting aja di model tipe-nya, default-nya seperti apa. Oke. Kita bisa change. Lalu kita isikan lagi. As define. Kita isi ini. Untuk saat ini seperti ini dulu ya. Kita save. Nah jadi seperti itu. Kalau kita create. Oke. Sudah ada duplicate entry. Ini test tools. Oke. Create. Oke. Oke berhasil. Kita user. Nah jadi kita bisa delete aja. Oke. Confirm. Nah sudah. Masalah yang itu ya. Masalah mengenai seperti permission. Oke. Nah selanjutnya kita ke pembahasan mengenai menambah panel baru. Nah silakan teman-teman buka dokumentasinya. Oke bisa dilihat introducing panels. Nah disini. Nah oke bisa dilihat ya. Kalau kita ingin buat panel baru. Nah perintahnya seperti ini. Jadi kalau kita pakai app. Berarti nama panelnya adalah. App Panel Provider. Nah jadi kita coba buat. Kita copy. Terminal. Kita paste. Lalu kita buat student. Oke kita enter. Nah selesai. Student Panel Provider sudah dibuat. Nah kita bisa lihat langsung disini. Kita buka aja student panel. Ini. Nah bisa dilihat. Padnya student. Colors nya. Ini. Kemudian. Oke. Seperti ini. Nah jadi kita bisa. Ini ya. Coba. Kita ke sini. Student. Enter. Oke. Seperti ini. Student barunya kita nih. Nah ini yang login kan admin tadi. Kita send out dulu. Oke. Route login not define. Kita root case dulu. Paper design. Route case. Enter. Oke. Route login not define. Oke. Sorry. Di student panel provider. Kita perlu buat. Login. Nah lalu ini aja. Route case lagi. Kemudian kita refresh. Oke. Nah jadi pertanyaannya adalah. Nah gimana caranya kita mengamankan masing-masing panel. Dari masing-masing user. Jadi. Student. Dia nggak boleh. Mengakses. Admin panel. Begitu pun sebaliknya. Admin. Tidak boleh. Akses. Student panel. Jadi contoh untuk yang sekarang. Kan masih bisa. Gini ya. Student. At test.com. Password. Kita enter. Oke. Dia masuk di. Student. Tapi kalau kita akses. Admin. Tenter. Nah dia berhasil masuk juga nih. Dia bisa akses nih. Nah gimana caranya. Biar dia nggak boleh. Masuk ke halaman sini. Karena. Yang login ini adalah. Student. Oke. Nah jadi kita bisa lihat di dokumentasi. Mengenai. Autentikasi. Oke sebentar. Ini ada di. Can access panel. Oke ini ya. Oke nah bisa dilihat disini. Keamanan untuk panel. Jadi kita bisa tambahkan fungsi ini. Di model user. Nah kita implement. Filament user. Jadi nilai yang diberikan adalah. Can access panel. True or false. Oke kita langsung terapkan ya. Jadi kita copy. Lalu kita ke. User. Oke. Kemudian kita taruh di bawah. Disini. Nah. Can access panel. Nah lalu disini. Oke. S-tenance. Kita nggak pakai dulu. Jadi. Kita langsung aja. Filament user. Oke. Ini ya. Sudah ada. Nah kemudian kita kondisikan disini. Jadi kita kondisikan. Yaitu kita. Ini ya. Ngecek apakah rolesnya itu admin atau. Student. Jika. Student. Maka kita kondisikan lagi. Ya. Harus sama dengan panel ID nya ya. Jadi ya. Pertama kita ambil dulu data untuk rolesnya. Kita buat aja user. Out. User. Lalu disini. Cross. User. Get role name. Nah kemudian kita kondisikan. If. Panel. Get ID. Nah. Panel get ID sama dengan sama dengan admin. Oke. Dan roles. Nilainya ada contents. Admin juga. Oke. Oke. Maka. True. Nah. Else if. Oke. Seperti ini ya. Jadi. Tinggal dikondisikan aja nih. Kalau mau pakai yang guru. Yang teacher. Contents. Teacher juga. Silahkan. Nah ini contoh saja. Oke. Nah jika sudah. Kita bisa. Refresh kembali nih. Ini kan student. Kita coba enter. Oke. Dia mau. Nah sekarang kita coba untuk admin. Admin kita enter. Oke. 403 forbidden. 403 forbidden. Kita kembali. Student. Oke. Nah. Lalu kita coba sign out. Kemudian kita ke admin. admin. Lalu kita login untuk yang admin ya. Ini test.com. Password. Terima kasih. Oke. Sudah. Sekarang kita ke student. Student. Enter. Oke. Berhasil. 403 ya. Dia gak mau akses. Nah sekarang kita sign out. Nah lalu kemudian kita kembali ke student. Student. Student at test.com. Password. Nah sekarang gimana caranya kita menambahkan sebuah resource disini. Misalnya resource ini berbeda dengan yang punya admin. Kita buat tersendiri nih. Jadi contoh untuk ini ya. User resource. Kita buat punyanya student. Oke. PHP artisan. Jadi botnya sama seperti kita buat resource di filamen ya. Make. Karena ini juga di filamen juga masih di filamen. Ini resource. Kayak gini. Kemudian user. Oke. Oke model user. Nah kemudian kita kasih panel sama dengan student. Jadi resource ini. Yang user ini. Yaitu untuk user student. User resource milik student. Kita enter. Oke berhasil. Kita bisa lihat di filamennya kita. Nah disini ya. Oke. Nah disini sudah ada student. Oke. User resource. Nah jadi seperti itu. Sudah bisa nih. Nah kita coba refresh. Oke. Kita root case dulu. Belum di root case. Ya. Refresh. Oke. Kita users. Nah. Sudah ada kan datanya nih. Jadi datanya ya. Dia ambil dari. Ini ya. Database yang sama. Tinggal kita kasih. Keamanan lagi. Atau query lagi. Untuk ini. Biar data yang tampil hanya. Data user saja. Dan tentunya kita akan matikan ini ya. New user. Kayak gini ya. Edit juga. Ya itu kembali ke. Kasusnya teman-teman. Yang teman-teman dapati. Atau teman-teman ingin buat. Seperti apa. Oke. Jadi silahkan ya. Mau diamankan. Menggunakan polisai. Juga boleh. Jadi bebas. Oke. Jadi demikian. Latihan kita. Mengenai. Add panel. Atau nambah panel baru. Di filamen. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.